Polsek Medan Sunggal berhasil mengamankan Saripin alias Ipin, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Saripin mengelabui korbannya yang juga sesama jenis dengan berpura-pura bisa menyembuhkan penyakit. Kapolsek Medan Sunggal Kompol Wira Prayatna mengatakan Saripin ditangkap di kediamannya di jalan setiap Tirta Bendungan, Sunggal Kanan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk sementara sedikitnya ada tiga orang korban yang melaporkan kejadian ini ke petugas kepolisian. Malamnya korban bersama temannya mendatangi tersangka yang sedang duduk di depan rumahnya. Kemudian korban percaya akan cerita dari pelaku yang mengatakan bahwa badannya sakit semua. Kemudian pelaku mengajak korban ke pinggir sungai yang berjarak lebih kurang 100 meter dari rumah pelaku. Di lokasi itulah kemudian pelaku melakukan pelecehan terhadap korban. Korban kemudian menceritakan semua tindakan tak senonoh pelaku pada kedua temannya yang juga ternyata mengalami hal yang serupa. Karena takut mereka kemudian menceritakan hal itu kepada orang tua masing-masing yang kemudian melaporkannya ke petugas kepolisian. Berhasil mengungkap kasus pencah bulan dengan modus pelaku mengatakan bahwa harap korban memasukkan jin di bagian kelamin ini. Ada pun kurang logisnya untuk penjadian hari Kamis 22 Maret 2018 jam 22.00. TKP di lapan lembah jalan setiap juta desa sunggal kanan jamaran sunggal ke badan dari Serdang. Korban si UTP bahwa kondisi badannya saat ini tidak enak, berat. Kemudian oleh si pelaku melihat bahwa dia itu memasukkan jin. Nah kemudian langsung si pelaku mengajak korban yang tidak jauh dari lokasi rumah si pelaku untuk mengobatinya. Belakang dari salah satu korban dengan inisial RP mengatakan korban pelamin yang pernah dilakukan oral oleh si pelaku. Pelaku mengatakan bahwa terhadap para korban ini pelaminnya kemasukan jin. Untuk korban DP pemasukan kunti langat. Untuk korban RP mengatakan pemasukan gundur. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 82 Junto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan hukuman paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!